Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niagara Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Para pemirsa niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi Salawat beriring salam tentunya tidak lupa Kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW Para pemirsa niaga TV yang diberkahi oleh Allah SWT Di kesempatan yang lalu Telah kita bacakan Satu pasal Yang dibawakan oleh muallif Al-Qadi Abi Suja Hasan Ahmad Ibn Hussain Ibn Ahmad Al-Isfahani Terkait dengan Arkanis Salah wa Sunaniha Rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnahnya Bagian pertama sudah kita bahas Yaitu kaitan dengan rukun-rukun sholat Misalnya kita sudah baca Dari mulai niat Lalu al-qiyam ma'al istita'ah Berdiri bagi yang mampu Lalu setelahnya Lalu setelahnya Takbiratul ihram Lalu setelahnya membaca Surah Al-Fatihah Lalu ruku dan tumak ninah Lalu i'tidal dan tumak ninah Lalu sujud dan tumak ninah Lalu duduk diantara dua sujud Begitupun tumak ninah Begitupun sujud lagi Dua kali sujudnya tumak ninah Ini diantara Apa namanya Gerakan yang harus kita lakukan Atau rukun-rukun yang harus kita kerjakan Begitupun masuk ke dalam rukun Kata beliau adalah Al-julus al-akhir Duduk yang terakhir Ya duduk yang terakhir itu adalah Bagian dari rukun-rukun sholat Begitupun membaca tashahud di dalamnya Ini masuk ke dalam rukun-rukun sholat Begitupun bersolawat Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Ini masuk ke dalam rukun-rukun sholat Dan yang terakhir Ma'asir al-Muslimin Adalah At-taslimatul ula Salam pertama Ketika kita menengok ke sebelah kanan Itulah rukun yang terakhir Walaupun di sini beliau menyampaikan rukun yang lain Yaitu Niyatu al-khuruj minas salah Kita berniat keluar dari sholat Ya tetapi dijelaskan oleh para ulama Al-asah Pendapat yang lebih sahih Annahu la tajibu niyatul khuruj Tidak-tidak Wajib kita berniat untuk Keluar dari sholat Sekedar kita mengucapkan salam Lalu kita menengok ke sebelah kanan Misalnya Itu kita dianggap sudah menyelesaikan salat Dan yang terakhir tentunya adalah At-tartib Ya itu mengerjakannya tartib Tidak boleh diubah Tidak boleh rukuk dulu Baru takbiratul ihram Atau tidak boleh sujud dulu Baru rukuk Harus dikerjakan dengan Tartib Kata baginda Rasulullah Salatlah kalian Sebagaimana kalian melihatku salat Kemudian ma'asirul muslimin Kita akan bacakan Perkataan dari Al-Qadi Abi Shuja' Lanjutan Kaitan dengan sunan Kalau sebelumnya arkan Arkanus salah Kalau bagian Yang akan kita baca Sunanuha Sunnah-sunnah Di dalam salat Di sini mu'allif Rahimahullah Ta'ala berkata Sunnah-sunnahnya Sebelum kita melaksanakan salat Itu ada dua Sebelum salat Yang pertama adalah Al-Azan Azan Tentunya kita sering dengar ya Sudah azan kan begitu Azan secara bahasa Al-Iqlan Pengumuman Pengumuman Masuknya waktu salat Itu sunnah Ya Disunnahkan Walaupun nanti Kalau Untuk satu Apa namanya Satu daerah Itu dihukumi Fardu Kifaya Tapi kalau saya misalnya Mau salat Ya saya mau salat Apakah saya boleh Azan sendiri Boleh Disunnah Disunnahkan Begitupun Al-Iqamah Kata beliau Ya Begitupun Al-Iqamah Berdasarkan hadis Ma'asir Al-Muslimin Bahwasannya Dalam riwayat yang Sahih dikatakan Umira Bilalu Ayyashfa'al Adhan Umira Bilal Ayyashfa'al Adhan Bilal Diperintahkan Menggenapkan Adhan Jadi Adhan itu Digenapkan Dan Bilal Diperintahkan Untuk Mengganjilkan Bilangannya Ganjil ya Mengganjilkan Iqamah Kecuali Iqamah Maksudnya Jadi Iqamah itu Hukum Masalahnya Satu-satu Kecuali Iqamah Apa itu Iqamah Kalau itu Dibacanya Dua Dua kali Hadis ini Riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidhi An-Nasa Ibn Majah Dan yang lainnya Kemudian Ma'asir Al-Muslimin Beliau Melanjutkan Penjelasannya Waba'dad Dukhuli Fiha Syai'an Ada pun Sunnah-sunnah Yang Yang dilakukan Di dalam Solat Itu ada Dua Kata beliau Yang pertama Adalah At-Tashahud Al-Awwal Jadi Ternyata Tashahud Awal Itu bukan Wajib Yang wajib Adalah Tashahud Al-Akhir Adapun Tashahud Awal Menurut Mazhab Syafi'i Bukanlah Sesuatu Yang Yang wajib Tetapi Masuk Kategori Sunnah Disebutkan Disini Berdasarkan Hadith Riwayat Al-Imam Muslim Begitupun Abu Dawud Bahwasanya Rasulullah Apabila Telah Sampai Di Rakaat Yang kedua Maka beliau Pun Membaca At-Tahiyyat Hadith Ini Riwayat Imam Imam Muslim Yang kedua Kata beliau Adalah Al-Qunud Fisubah Kunud Di dalam Solat Subuh Ini Diperdebatkan Oleh para Ulama Di Indonesia Ramai Masalah Kunud Tetapi Di Mazhab Imam Syafi'i Bahawa Kunud Subuh Adalah Sunnah Itu Di Mazhab Imam Syafi'i Kunud Subuh Adalah Sunnah Disini Sheikh Majid Al-Hamawi Beliau Mengatakan Berdasarkan Hadith Berdasarkan Riwayat Imam Hakim Bahwasanya Rasulullah S.A.W. Apabila Beliau Mengangkat Kepalanya Yaitu Bangkit Dari Ruku Di dalam Solat Subuh Dan Di dalam Rakaat Yang kedua Beliau Mengangkat Tangannya Sambil Berdoa Allahumma Dini Fiman Hadait Hadith Ini Riwayat Imam Hakim Hanya Saja Disebutkan Oleh Sheikh Majid Al-Hamawi Dengan Dengan Catatan Bisa Wasanaduhu Do'if Sanatnya Lemah Sanat Hadith Ini Lemah Oleh Karenanya Terjadi Perdebatan Di kalangan Para ulama Dikarenakan Salah Satunya Permasalahan Sanat Yang Mengatakan Bahwa Misalnya Hadith Mengatakan Bahwa Baginda Rasulullah Kunut Sampai Hatta Yufariq Al-Hayah Sampai Beliau Meninggal Hadithnya Pun Didaifkan Oleh Para Para ulama Oleh Karanya Terjadi Perbedaan Pendapat Dalam Masalah Ini Antara Para Para ulama Yang Mengatakan Bahwa Kunut Itu Dibaca Ketika Subuh Setiap Hari Yaitu Pendapat Imam Syafi'i Atau Yang Mengatakan Bahwa Kunut Itu Hanya Dibaca Ketika Ada Musibah Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal Ada Lagi Yang Mengatakan Kunut Subuh Itu Bid'ah Dan Ini Pendapat Siapa Imam Abu Hanifah Rahimahullahu Ta'ala Dan Sudah Kita Sampaikan Di Pertemuan Sebelumnya Bahwa Mengatakan Kunut Subuh Itu Bid'ah Dalam Pengertian Tidak Pernah Dilakukan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Tentunya Ini Apa Namanya Pendapat Yang Lemah Kenapa Pendapat Yang Lemah Karena Yang Diperdebatkan Oleh Para Ulama Bukan Pernah Atau Tidak Pernah Karena Definisi Bid'ah Dilakukan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Oleh Karnanya Pendapat Yang Diambil Antara Pendapat Imam Ahmad Yang Mengatakan Kunut Itu Kalau Hanya Ada Musibah Itu Pendapat Imam Ahmad Dan Pendapat Imam Syafi Yang Mengatakan Kunut Itu Setiap Waktu Termasuk Pendapat Imam Malik Kalau Saya Tidak Salah Itu Sama Dengan Pendapat Imam As-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Artinya Ini Khilaf Yang Muqtabar Masing-masing Ulama Memiliki Hujjah Memiliki Dalil Terlepas Apa Yang Kita Pilih Misalnya Apakah Kita Memilih Yang Kunut Ketika Ada Musibah Saja Atau Kunut Setiap Hari Hendaknya Kita Bisa Membangun Ibadah Kita Di Atas Ilmu Di Atas Dalil Yang Sahih Dari Al-Quran Dan Dari As-Sunnah Jadi Bukan Di Atas Hawa Nafsu Bukan Di Atas Selera Tetapi Hendaknya Kita Terus Menuntut Ilmu Agar Kita Belajar Agar Kita Tahu Bagaimana Argumentasi Para Para Ulama Dan Saya Merekomendasikan Pembahasan Yang Bagus Di Dalam Kitab Sahih Fikis Sunnah Yang Ditulis Oleh Syekh Sayyid Kamal Malik Beliau Menuliskan Perdebatan Yang Panjang Tentang Masalah Ini Dan Beliau Memperbandingkan Dalil-dalil Para Ulama Antara Yang Mengatakan Ini Sunnah Dibaca Setiap Hari Atau Sunnah Dibaca Ketika Ada Musibah Saja Atau Ini Adalah Perkara Yang Bid'ah Itu Dibahas Oleh Beliau Di Dalam Kitab Sahih Fikis Sunnah Dan Disana Dinukil Perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Tentang Permasalahan Kunut Yang Berasal Dari Kitab Zadul Ma'ad Saya Pernah Baca Kitabnya Dalam Kitab Zadul Ma'ad Pembahasannya Panjang Sekali Ibn Al-Qayyim Menjelaskan Tentang Masalah Kunut Kunut Subuh Tapi Di Mazhab Imam Syafi'i Disunnahkan Kunut Subuh Kunut Kunut Subuh Dan Ini Pun Harus Digarisbawahi Sunnah Sebagian Komuslimin Solat Di belakang Orang Yang Tidak Kunut Habis Solat Apa Yang Dia Lakukan Dia Ulang Solat Dia Ulangi Solat Ketika Ditanya Kenapa Solat Diulangi Tadi Imam Tidak Kunut Seolah Kunut Subuh Itu Adalah Ruknun Ruknun Solah Rukun Solat Padahal Tidak Hatta Di Mazhab Imam Syafi'i Bahkan Di Mazhab Imam Syafi'i Hukum Tidak Sampai Kepada Wajib Tetapi Hanyalah Dianggap Sunnah Walaupun Sekali Lagi Permasalahan Ini Adalah Perdebatan Yang Sudah Sangat Tua Usianya Artinya Sejak Abad Kedua Abad Ketiga Hijriah Sudah Terjadi Perdebatan Di Kalangan Para Para Ulama Kemudian Wafil Witri Fin Nisfithani Min Syahri Ramadhan Begitupun Disunnahkan Membaca Kunut Di Solat Witir Setelah Berlalu 10 hari Pertama Masuk 10 hari Kedua Disunnahkan Membaca Apawi Witir Berdasarkan Hadis Al-Hasan Ibni Ali Radiyallahu Ta'ala An An Huma Berkata Al-Lamani Rasulullah S.A.W. Kalimat Akuluhun Fikunut Witer Kata Al-Hasan Ibni Ali Radiyallahu Ta'ala An Huma Rasulullah Mengajarkan Kudua Kunut Witir Yang Aku Baca Di Dalam Apa Namanya Dalam Kunut Apa itu Yang Diajarkan Oleh Nabi Allahumma Adini Fiman Hadayit Wa Afini Fiman Afayit Watawallani Fiman Tawallayit Wabarikli Fima A'atayit Wakini Sharrama Kadayit Ini Yang Diajarkan Inna Katakdi Wala Yukdo Alayik Wa Inna Hula Yadhillu Man Walayit Wala Yizzu Man Adayit Tabarakta Rabbana Wata Alayit Falakal Hamdu Ala Ma Qadayit Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wasallallahu Alain Nabi Ini Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Kepada Cucu Beliau Al-Hasan Ibni Ali Radiyallahu Ta'ala Anhumah Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Al-Imam Abu Daud At-Tirmidhi An-Nasai Dan Ibnu Ibn Majah Tapi Konteksnya Kunut Ini Adalah Kunut Kunut Witir Kemudian Ma'asir Al-Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Lalu Muallif Al-Qadi Abi Shujar Rahimah Allah Ta'ala Berkata Wahai'atuh Khamsata Asyara Khaslatan Hay'atuh Khamsata Asyara Kata Syekh Majid Al-Hamawi Harusnya Hay'atuh Khamsu Asyara Bukan Khamsata Ya Bukan Khamsata Tetapi Khamsu Asyara Khaslatan Aukh Khislatan Ada pun Sunnah Sunnah Hay'at Apa itu Sunnah Hay'at Hay'at Sebenarnya Secara bahasa Artinya apa Hay'at itu Bentuk Hay'at itu Bentuk Disini Beliau Mengistilahkannya Dengan Sunnatu Hay'at Coba kita Lihat Apa yang dimaksud Dengan Sunnatul Hay'at Yang jumlahnya Ada 15 Jadi Kalau kita Lagi Sholat Ada yang Disebut Dengan Sunnatul Hay'at Ini Bahasanya Al-Qadi Abi Shujar Ada 15 Coba kita Lihat Yang pertama Adalah Raf'ul Yadaini Indah Takbirat Al-Ihram Wa Indah Ruku' Wa Indah Raf'i Minhu Yang pertama Adalah Raf'ul Yadain Mengangkat Tangan Satu Ketika Takbirat Al-Ihram Dua Ketika Ruku' Ini Ini Dihapal Jadi Mengangkat Tangan Kata Beliau Kapan Kita Mengangkat Tangan Satu Indah Takbiratul Ihram Saat Kita Takbiratul Ihram Berarti Pas Mau Sholat Allahu Akbar Indah Takbiratul Ihram Satu Wa Indah Ruku' Berarti Sebelum Ruku' Angkat Tangan Dulu Allahu Akbar Ruku' Dua Yang ketiga Saat Kita Bangkit Dari Ruku' Berarti Tiga Walaupun Disini Kata Syekh Majid Al-Hamawi Yang Memberikan Catatan Atas Matan Abi Syuja' Dikatakan Disini Harusnya Ditambahkan Satu Kata Beliau Harusnya Ditambahkan Satu Apa Itu Setelah Kita Bangkit Dari Tasyahud Yang Pertama Jadi Kalau Yang Ditambahkan Oleh Muhakqiq Syekh Majid Al-Hamawi Berarti Total Ada Empat Satu Indah Takbiratul Ihram Kedua Indah Ruku' Yang Ketiga Ketika Kita Bangkit Dari Ruku' Dan Yang Keempat Adalah Ketika Kita Bangun Dari Tasyahud Yang Pertama Ini Kata Tambahannya Berarti Satu Selain Yang Dimatan Cuma Tiga Takbiratul Ihram Saat Bangkit Dari Ruku' Ditambahkan Oleh Syekh Majid Al-Hamawi Menjadi Empat Yaitu Bangkit Dari Tasyahud Awal Hal Ini Ma'asir Al-Muslimin Berdasarkan Hadith Ibn Umar Radiyallahu Ta'ala Anhumah Beliau Berkata Ra'aytun Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Aku Melihat Baginda Rasulullah Iftatahat Takbir Lissalah Beliau Memulai Salatnya Dengan Takbir Farafa'a Yadaihi Hadwa Farafa'a Yadaihi Hina Yukabbira Hatta Yaja'alaha Yaja'alahuma Hadwa Mangkibay Apa Kata Ibn Umar Aku melihat Nabi Memulai Solatnya Dengan Apa Namanya Dengan Takbir Ya Dengan Takbir Dan ketika Beliau Takbir Beliau Mengangkat Tangannya Hadwa Mangkibay Sejajar Pundaknya Allahu Akbar Sejajar Pundaknya Dalam riwayat Sejajar Telinga Tapi yang disini Sejajar pun Pundaknya Dan aku Melihat Ketika Nabi Akan Ruku Beliau Melakukan Hal yang Sama Apa itu Mengangkat Tangan Lalu Beliau Pun Mengucapkan Beliau Melakukan Hal yang Sama Artinya Mengangkat Tangan Sudah Tiga Lalu Dan Beliau Pun Setelah Tegak Berdiri Mengucapkan Rabbana Wala Kalhamad Dalam Riwayat Dikatakan Bahwa Di antara Kebiasaan Baginda Rasulullah Apabila Bangun Dari Dua Rukaat Berarti Tesahud Awal Maka Beliau Pun Mengangkat Kedua Tangannya Dan Nabi Tidak Mengangkat Tangannya Ketika Sujud Dan Tidak Juga Beliau Mengangkat Tangannya Saat Bangkit Dari Sujud Tidak Seperti Orang-orang Syiah Kalau Orang Syiah Bangkit Dari Sujud Allahu Akbar Mau Sujud Allahu Akbar Kalau Kita Tidak Ahlu Sunnah Tidak Berdasarkan Hadis Ibnu Umar Berarti Ada Tiga Tidak Takbir Takbirat Takbiratul Tidak Tidak Tangan Kanan Di Atas Tangan Tangan Kiri Hal Ini Berdasarkan Riwayat Hadith Dikatakan Disini Kanan Diletakkan Seperti Lalu Lalu Dikatakan Dalam Riwayat Abi Daud Dan An-Nasai Dikatakan Thumma Kemudian Wadha'a Yadahul Yumna Ala Zahri Kaffihi Lisra Meletakkan Tangan Kanan Yadahul Yumna Ala Di Atas Zahri Kaffihi Lisra Di Bagian Zahri Zahri Ini Ini Batin Dalam Zahri Kaffihi Lisra Bagian Luar Tangan Sebelah Kiri Berarti Begini Ya War Rusuk Atau Di Bagian Rusuk Rusuk Itu Pergelangan Ini Atau Begini Boleh Begini Ya Atau Begini Tidak Masalah Lalu Dikatakan Minas Sa'id 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 Ini Sa'id Kalau Ini Adhud Ini Sa'id Dalam Bahasa Dalam Bahasa Arab Dalam Riwayat Ibn Khuzaymah Dikatakan Sallaytu Dari Wa'il Ibni Hujer Apa kata Wa'il Ibni Hujer Sahabat Nabi Radiyallahu An Sallaytu Ma'a Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Aku Salat Bersama Nabi Fawadu Ayadahul Yumna Beliau Meletakkan Tangan Kanannya Alal Yusra Di Atas Tangan Kirinya Alas Sodrihi Di Atas Dadanya Ya Di Atas Dadanya Ini Hadis Wa'il Ibni Hujer Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Ibnu Khuzaymah Lalu Dikatakan Wat Tawajuh Wat Tawajuh Apa itu Tawajuh Tawajuh Itu adalah Membaca Wajah Tuwajhi Yalilladi Ya Sebagaimana Diriwayatkan Disini Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Muslim Dan Yang Lainnya Bahwasanya Dahulu Rasulullah Apabila Beliau Salat Beliau Takbir Setelah Takbir Beliau Membaca Wajah Tuwajih Yalilladi Fatara Samawati Wal Arhanifan Muslim Wa Ma Ana Min Al-Mushrikin Inna Salati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin La Sharika Lahu Wa Bidhalika Umirt Wa Ana Min Al-Muslim Ini Riwayat Imam Abu Dawud Tirmidhi An-Nasai Dan Imam Muslim Kecuali Imam Bukhari Beliau Tidak Meriwayatkan Hadis Hadis Ini Jelas Ma'asir Al-Muslim Dan Tentunya Iftithah Sunnah Membaca Iftithah Adalah Sunnah Dan Iftithah Tentunya Memiliki Banyak Riwayat Kalau Disini Dibawakan Riwayat Wajah Tuwajih Yalilladi Fatara Samawati Wal Art Dalam Riwayat Yang Lain Bukhari Muslim Meriwayatkan Iftithah Yang Lain Allahumma Ba'id Baini Wa Bainal Khataya Khataya Kama Ba'ad Bainal Masyriki Wal Magrib Itu Do'a Iftithah Yang Lain Yang Pernah Juga Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Ma'asir Al-Muslim Yang Selanjutnya Adalah Al-Istia'ad Al-Istia'ad Berarti Yang Pertama Tadi Apa Mengangkat Tangan Dalam Empat Kondisi Insya'Allah Masih Ingat Yang Kedua Adalah Meletakkan Tangan Kanan Di Atas Tangan Kiri Yang Ketiga Adalah Atta Wajuh Membaca Wajah Tujuh Lilladhi Fataras Samawati Wal Art Yang Keempat Sekarang Adalah Al-Istia'ad Kenapa Harus Istia'ad Atau Apa Itu Istia'ad Istia'ad Tentunya Ucapan Auzubillahi Minas Syaitan Rajim Istia'ad Kenapa Harus Istia'ad Kenapa Kenapa Bukan Sebelum Iftidah Kita Istia'ad Tetapi Malah Setelah Iftidah Kita Istia'ad Jadi Kenapa Istia'ad Tidak Ditempatkan Sebelum Iftidah Malah Ditempatkan Setelah Iftidah Jawabannya Karena Setelah Bacaan Al-Quran Yang pertama Itu adanya Setelah Iftidah Bacaan Al-Quran Yang pertama Dalam Solat Munculnya Setelah Iftidah Adapun Iftidah Bukan bagian Dari Quran Dan Kita Berta'awus Kalau kita Baca Al-Quran Itu Adalah Sebelum Kita Membaca Al-Quran Di dalam Al-Quran Dijelaskan Istia'ad Kita Lakukan Sebelum Membaca Al-Quran Oleh Karena Disini Beliau Berdalil Dengan Pirman Allah Surat An-Nahal Ayat 98 Dimana Allah Berpirman Apabila Engkau Membaca Al-Quran Maka Fasta'idh Mohonlah Perlindungan Kepada Allah Dari Godaan Syaitan Yang Terkutuk Ini Karena Setelah Attawajuh Atau Setelah Kita Membaca Iftidah Ya doa Iftidah Kita Akan Membaca Al-Fatihah Maka Berdasarkan Keumuman Pirman Allah Dalam Surat An-Nahal 98 Kita Diperintahkan Untuk Beristiazah Ya Beristiazah Disebutkan Disini Ma'asir Al-Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Disini Syekh Majid Al-Hamawi Memberikan Catatan Fi Kulli Rak'atin Dan Istiazah Ini Bukan Hanya Satu Kali Dibaca Misalnya Di Raka'at Yang Pertama Tetapi Fikulli Rak'atin Dibaca Setiap Raka'at Artinya Kalau Subuh Dua Kali Kita Baca Istiazah Setiap Atau Sebelum Membaca Al-Fatihah Sebelum Membaca Al-Fatihah Berdasarkan Keumuman Surat An-Nahal Ayat 98 Lalu Apakah Apakah Ketika Beres Fatiha Kita Baca Surat Perlu Istiazah Lagi Tidak Tidak Perlu Yang Perlu Cukup Membaca Bismillah Karena Bismillah Adalah Bagian Dari Semua Surat Di Dalam Al-Quran Kecuali At-Tawbah Tidak Ada Bismillah Jelas Mahasir Al-Muslimin Baik Kemudian Yang Kelima Al-Jahru Fi Maudi'ih Wal-Israru Fi Maudi'ih Hendaknya Kita Menjaharkan Di Salat Salat Yang Jahar Dan Kita Mensirkan Bacaan Di Salat Salat Yang Sir Yang Jahar Apa Saja Banyak Ya Disebutkan Disini Oleh Syekh Majid Banyak Sekali Yang Jahar Misalnya Subuh Maghrib Isya Jumat Dua Salat Gerhana Matahari Gerhana Bulan Istisqa Apa itu Istisqa Minta Hujan Salat Salat Ramadhan Ini Banyak Sekali Ini Banyak Sekali Kalau Memang Rasulullah Memerintahkan Kita Jahar Jahar Kata Beliau Tapi Kalau Beliau Mencontohkannya Sir Ya Kita Sir Berdasarkan Riwayat Dari Abdullah Ibn Sa'ib Radiyallahu Ta'ala Berkata Sallallana Sallallana An Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Nabi Salat Mengimami Kami Salat Subuh Fastab Taha Surat Al-Mu'minun Maka Beliau Membukanya Dengan Surah Al-Mu'minun Sampai Kepada Kisah Nabi Musa Dan Artinya Nabi Menjaharkan Bacaan Di Salat Subuh Jangan kemana-mana Masir Al-Muslimin Kita Kembali Setelah Beberapa Selingan Berikut Ini Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami hadirkan Untuk Kau Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 Sentimeter Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Nabi Al-Sulat Tersama Juga Mengatakan Arriba Isna Aw Salasun Wasab'una Baban Dosa Riba Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa Riba Adenaha Yang Paling Gendah Seperti Seorang Yang Menzinai Ibunya Anda Ingin Membuang Ulmriba Dan Bertobat Salurkan Untuk Fakir Miskin Melalui Baitumal Ruban Dengan Cara Transfer Ke Rekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk Konfirmasi Atau info Selengkapnya Hubungi 0813 296 95359 Bersihkanlah diri dari riba Dan gapailah ridonya Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global Semua negara dunia sedang berduka Akibat virus corona yang merajalela Para medis sebagai pasukan garda depan Sedang berjuang untuk membantu manusia Dari keganasan virus yang merenggut nyawa Saatnya Semua bersatu Bahu-membahu Melawan corona Dan berjuang Membebaskan manusia Untuk meraih asa Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona Melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 0813 29695359 Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di satelit Telkom Pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Zaman sekarang Mau cari kerja susah Mau buka usaha Gak punya ketampilan Nganggur Bosan Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha Di Maxindo kita ada boom Business opportunity Maxindo Di sini kita menyediakan banyak paket usaha Seperti kebab Ice coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket boom Akan kami berikan secara gratis Semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha boom lainnya Sosis 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 Lari Oke Monggo 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 Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya kayak gini Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi banyak cerita Ya pernah sih melambat pekerjaan Tapi gak ada hasilnya Hingga akhirnya Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru Positive thinking Terus berusaha menjadi yang terbaik Karena kita Generasi milenial Bisa jadi pengusaha Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda Maksindo punya jawabannya Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL88 Ardin Dapat memanggang aneka olahan makanan Mulai dari ayam panggang Daging sapi Ikan dan makanan lainnya Dengan fitur 4 in 1 Material mesin dari bahan yang berkualitas top quality Dilengkapi dengan 4 fitur plate Untuk memasak berbagai macam aneka makanan Piring panggangan untuk aneka daging Plate batu untuk memanggang Piring datar untuk membuat krebs Membuat pancake Dan menggoreng telur Serta fitur quality kecil berhandle pengaman Untuk aneka masakan lainnya Konsumsi listrik lebih hemat Desain minimalis yang compatible Dilengkapi dengan knop kompor yang mudah digunakan Sangat mudah untuk perawatan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses Alhamdulillah Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa ba'd Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan yang pertama Sudah kita bacakan beberapa poin Dari Arkanus Salah wassunaniha Fi Arkanis Salah wassunaniha Rukun-rukun salat dan sunnah-sunnahnya Di kesempatan yang kedua Sebagaimana biasa Kami membuka dua layanan kami Layanan telepon Dan juga layanan pesan singkat Di nomor yang tentunya Sudah muncul di layar kaca Para pemirsa di rumah Untuk membuka kesempatan kedua ini Ada Abu Naf'an di Bogor Mari kita sapa beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabar Abu Naf'an Sehat Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Alhamdulillah Silahkan Bapak Masalah wudhu ini Kan boleh satu Boleh dua Boleh tiga kali Lebih dari itu Gak boleh Kalau seumpama Benar apa Penjelatan Kalau satu Satu Semua Kalau dua Dua Semua Kalau tiga Tiga Semua Kecuali Yang kepala 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 Satu Kepala Kalau seumpama Ada Bu Naf'an Barakallah Bu Naf'an Assalamualaikum 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 Allah Sebagai mana Sudah kita bahas Sebelumnya Terkait dengan Bab Al-Wudhu Bahwasannya Ada riwayat Dari Humran Maula Uthman Ibn Affan Bahwasannya Ketika Nabi Sallallahu Berwudhu Beliau Apa namanya Uthman Mencontohkan Bagaimana Nabi Berwudhu Dari mulai Rukun Yang pertama Wajah Lalu tangan Lalu kepala Lalu kaki Lalu diakhir Dikatakan Yaf'alu Dhalika Thalathan Dilakukan Tiga kali Tiga kali Oleh karenanya Di mazhab Imam Syafi'i Semua Semua Bagian Yang dibasuh Ketika kita Berwudhu Semua Anggota Wudhu Itu dicuci Tiga kali Dicuci Tiga Tiga kali Tiga kali Tiga kali Dibasuh Tiga kali Tiga Tiga kali Walaupun Masalah ini Tentunya Masalah Yang secara Umum Disepakati oleh Para ulama Kecuali di Poin-poin Tertentu Misalnya Di poin Masalah Mengusap Kepala Kalau kita Lihat Selain Selain daripada Mazhab Syafi'i Misalnya Mazhab Abu Hanifah Malik Dan Ahmad Berpendapat Bahwasanya Mengusap Kepala Hanya Satu kali Dalilnya Apa? Dalilnya Di hadis Apa namanya Hadis Yang tadi Kita bacakan Bahwasanya Disebutkan Ketika beliau Membasuh Tangan Membasuh Tiga kali Wajah Tiga kali Lalu Kaki Pun Tiga kali Tapi ketika Mengusap Mengusap Kepala Tidak disebutkan Tiga kali Maka Dikembalikan Ke hukum Asalnya Kalau di Mazhab Imam Syafi'i Dikiaskan Kepada yang Sebelum Dan setelahnya Maka mereka Katakan Kepala pun Tiga kali Tapi Selain daripada Mazhab Imam Syafi'i Yang kita ketahui Misalnya Ahmad Mazhab Malik Begitupun Abu Hanifah Berkata Tidak Kepala cukup Satu Satu Kali Jadi ini Poin yang Di Diperdebatkan Jadi yang Diperdebatkan Adalah Masalah Kepala Apakah Mengusap Satu Kali Ataukah Tiga Tiga Kali Kalau di Mazhab Imam Syafi'i Diusap Tiga Tiga Kali Walaupun Kalau kita Lihat Hadisnya Memang Secara Teks Satu Kali Secara Teks Itu Satu Kali Yang Zahir Yang Nampak Dari Hadis Abdullah Ibn Zaid Begitupun Hadis Humron Maula Usman Ibn Affan Itu Satu Kali Oleh karena Imam Ahmad Imam Malik Dan lain sebagainya Berpendapat Khusus Kepala Itu Cukup Satu Satu Kali Ada pun Selebihnya Itu Disunahkan Apa Namanya Tiga Kali Ada pun Yang Wajib Satu Kali Berdasarkan Firman Allah Dalam Surat Al-Ma'idah Ya Ayuhalladzina Amanu Iza Kumtum Ila Salah Fagsilu Wujuhakum Ya Apa Namanya Wahai Orang-orang Yang Beriman Apabila Kalian Salah Maka Basuh Wajah Kalian Ini Perintahnya Mutlak Tidak Diikat Dengan Satu Dua Atau Tiga Maka Dikembalikan Kepada Hukum Asal Kalau Perintah Itu Tidak Menunjukkan At-tikrar Yaitu Pengulangan Beberapa Kali Hukum Asalnya Kalau Dikatakan Saya Misalnya Mengatakan Kepada Kepada Seseorang Yang Membantu Saya Di rumah Saya Katakan Ambilkan Saya Minum Lalu Dia Satu Kali Dia Mengambilkan Saya Minum Itu Saya Anggap Sudah Menyelesaikan Tugas Yang Saya Berikan Dan Saya Sebagai Tuan Tidak Boleh Tiba-tiba Marah Saya Katakan Kenapa Enggak Diambilkan Lagi Karena Saya Tidak Mengatakan Kecuali Saya Mengatakan Begini Ambilkan Minum Sebanyak Tiga Kali Artinya Saya Minum Habis Ambil Lagi Tapi Kalau Saya Sekedar Mengatakan Ambilkan Kali Air Minum Hukum Masalah Cukup Dan Tidak Dianggap Memerintahkan Tiga Atau Lebih Kecuali Kalau Saya Mengatakan Tambahkan Satu Lagi Ini Oleh Karena Secara Bahasa Para Ulama Mengatakan Yang Wajib Itu Satu Kali Yang Tiga Itu Sun Sunnah Yang Kedua Dan Yang Ketiga Itu Sun Sunnah Kecuali Dalam Masalah Kepala Itu Diperdebatkan Oleh Para Para Ulama Kepala Dan Telinga Diperdebatkan Oleh Para Ulama Ada Ibu Khadijah Di Aceh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon Maaf Ibu TV-nya Suara TV-nya Dikecilkan Dulu Baik 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 Itu Saja Pertanyaan Ibu Baik Baik Silahkan Ibu Satu Lagi Bisa Kita Salat Misalkan Pertama Kita Baca Surah Al-Kahfi Ayat Pertama Sampai 20 Habis Perasaan Kedua Kita Baca Ayat 110 Boleh Itu Ustaz Di Surat Yang Sama Baik Itu Saja Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Seandainya Seorang Muslim Tidak Melaksanakan Salat Lalu Dia berdoa Kepada Allah Agar Membantu Salatnya Agar Diberikan Kemudahan Dia Bisa Khushu Ya Dia Bisa Apa Namanya Tumak Ninah Di Dalam Melaksanakan Salatnya Apakah Itu Boleh Tidak Masalah Ya Tidak Masalah Artinya Sebelum Salat Dia Katakan Ya Rab Mudahkan Salatku Ini Allah Jauhkan Aku Dari Godaan Syaitan Jauhkan Aku Dari Pikiran Yang Mengganggu Dia Ingin Meminta Kepada Allah Tidak Masalah Meminta Kapan Saja Selama Kita Tidak Menghususkan Waktunya Setiap Kali Salat Misalnya Bismillah Tidak Perlu Tapi Kalau Dalam Satu Kondisi Kita Merasa Gunda Kita Merasa Tidak Bisa Khusu Lalu Kita Memohon Sebelum Salat Ya Rab Mudahkan Ya Rab Ya Allah Mudahkan Ya Allah Berikan Kami Khusu Ya Allah Bismillah Allahu Akbar Misalnya Tidak Masalah Permohonan Kapanpun Kita Memohon Tidak Masalah Tetapi Yang Jadi Masalah Ketika Kita Ketika Kita Menjadikan Satu Kebiasaan Baru Di dalam Salat Kita Sebagian Kau Muslimin Saya Lihat Sebelum Salat Begini Allahu Akbar Dan itu Dia lakukan Setiap Waktu Dan itu Dia lakukan Setiap Waktu Jadi Setiap Kali Akan Salat Dia Memiliki Satu Kebiasaan Yang Baru Yaitu Membaca Surat An-Nas Atau Al-Falak Atau Al-Ikhlas Melakukan Sesuatu Yang Baru Yang Dijadikan Sebagai Satu Kebiasaan Yang Menempel Dengan Satu Ibadah Yang Namanya Salat Padahal Nabi pun Sudah Melaksanakan Salat Beliau Pun Mengajarkan Bagaimana Salat Beliau Memerintahkan Kita Mengikuti Tata Cara Beliau Salat Maka Ini Bisa Jatuh Kedalam Perkara-perkara Yang Baru Kalau Kita Membiasakan Diri Melakukan Sesuatu Yang Tidak Dicontohkan Oleh baginda Rasulullah Muhammad Dalam Bentuk Kita Menghususkan Waktu Tertentu Dimana Kita Melakukan Satu Amalan Atau Menghususkan Bacaan Tertentu Dan Dengan Jumlah Tertentu Sebelum Kita Melakukan Satu Amal Itu Lebih Baik Kita Hindari Berdasarkan Sabda Baginda Rasulullah Sallu Kama Ra'itu Muni Usalli Dan Nabi Mengajarkan Sahabat Yang Biasa Disebut Oleh Para Ahlul Hadis Musi Us Solah Orang Yang Solat Sangat Buruk Sekali Dan Nabi Tidak Pernah Mengatakan Sebelum Kamu Solat Hadapkan Ke Qiblat Lalu Berta'awus Lalu Baca Al-Ikhlas Al-Falaq Anas Tidak Tetapi Nabi Berkata Asbigil Wudu Sempurnakan Wudu Lalu Arahkan Wajah Ke Qiblat Lalu Takbirlah Itu yang Diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Artinya Melazimkan Merutinkan Satu Amalan Yang Baru Yang Tidak Ada Dasarnya Dari Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Itu Tidak Semestinya Dilakukan Tidak Semestinya Dilakukan Tidak Boleh Dilakukan Tapi Kalau Memang Dalam Kondisi Tertentu Kita Merasa Bisa Khusuk Lalu Kita Katakan Ya Rab Mudahkan Ya Rab Ya Allah Mudahkan Ya Allah Agar Saya Bisa Khusuk Ya Tidak Masalah Ya Tidak Tidak Masalah Ya Bahkan Para ulama Misalnya Ditanya Apa Hukum Talafus Bin Niyah Kalau Kita Lihat Dari Dari Tiga Imam Ya Empat Imam Ada Imam Shafiq Ada Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Shafiq Imam Ahmad Terkait Dengan Talafus Bin Niyah Ini Tiga Imam Sepakat Atau Bahkan Empat Imam Sepakat Empat Imam Sepakat Tidak Masalah Dilakukan Bagi Orang Orang Yang Was Was Bagi Orang Orang Yang Was Was Artinya Orang Orang Yang Was Was Adalah Orang Orang Yang Ketika Dia Akan Sholat Dia Sudah Takbir Tuli Rom Lalu Dia Katakan Tadi Saya Sudah Niat Belum Jadi Ter Apa Namanya Terjebak Oleh Was Was Maka Untuk Menghilangkan Was Was Dia Tegaskan Dilisan Untuk Menguatkan Di hati Itu Tidak Masalah Menurut Imam Kalau Imam Shafi'i Jelas Imam Malik Imam Abu Hanifah Tidak Masalah Imam Ahmad pun Tidak Masalah Yang Mereka Debatkan Perdebatkan Adalah Melafazkan Nia Kalau Melafazkan Nia Bukan Untuk Orang Yang Was Was Kalau Menurut Imam Malik Itu Menyelisih Yang Lebih Utama Cukup Dengan Hati Kalau Imam Abu Hanifah Lebih Tegas Kata Beliau Bid'ah Ini Perkara Yang Baru Tidak Ada Dalam Agama Kalau Imam Shafi'i Jelas Yang Mau Was Was Tidak Was Was Tetap Kita Disunahkan Atau Dianjurkan Melafazkan Melafazkan Artinya Memang Ada Kondisi Kondisi Yang Khusus Yang Memungkinkan Kita Melakukan Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak 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 Ada Contohnya Secara Khusus Dari Nabi Tetapi Min Bab Malayatimul Wajibu Illa Bihifah Wajib Sesuatu Yang Tidak Sempurna Dengannya Satu Kewajiban Maka Sesuatu Itu Menjadi Menjadi Wajib Allah Alham Bishwab Pertanyaan Yang Kedua Singkat Lalu Dilanjutkan Ayat Ke 30 Sampai Artinya Melompat Tidak Masalah Tidak Tidak Masalah Allah Alham Bishwab Ada Bapak Pajar Di Jambi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini Mau Tanya Pak Ustaz Silahkan Pak Ini Badan Sahada Yang Benar Asyadu Allah Apa Asyadu Allah Atau Memangkan dadanya Bolehkan Bacanya Baik Itu Saja Bapak Itu Saja Bapak Tarak Allah Allah Alham Bishwab Apa Namanya Ashadu An La Atau Alla Apakah Nunnya Dimasukkan Kelam Ya Apa Namanya Ataukah An La Allah Allah Alham Bishwab Itu Kan Ilmunya Ilmu Tajwid Itu Ilmu Tajwid Hukum Tajwid Berlaku Di Dalam Membaca Al-Quran Ada Dalam Bahasa Selain Al-Quran Baik Itu Dalam Hadis Misalnya Saya Tidak Boleh Berbicara Dengan Bapak Dalam Bahasa Arab Kan Anda Itu Anta Saya Tidak Membaca Angta Angta Bukan Angta Tapi Anta Kok Anta Tapi Kenapa Kalau Baca Al-Quran Ang Ya Ya Beda Kalau Al-Quran Ada Tajwidnya Al-Quran Ada Tajwidnya Ya Tapi Kalau Selain Dari Al-Quran Tidak Tidak Bapakai Tajwid Biasa Saja An La Ilaha Illallah Ashadu An La Ilaha Illallah Ya Kecuali Kalau Itu Muncul Di Al-Quran Ya Kalau Ada Ayat Yang Potongannya Seperti Itu An Al Al Alla Alla Ta'budu Illallah Ada kan Di Al-Quran Alla Harusnya kan Alla Alla Ta'budu Illallah Jadi Tajwid Cara membaca Bahasa Arab Dengan Tajwid Itu hanya ada Di dalam Bacaan Bacaan Al-Quran Ada pun Selain dari Bacaan Al-Quran Tidak Perlu Tajwid Tidak Perlu Tajwid Ya Itu hanya Berlaku Misalnya Antum 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 Anta Bukan Angta Angta Dari mana Bukan Angta Dari mana Tapi Anta Dari mana Antum Bukan Antum Dari mana Bukan Karena itu Bukan Al-Quran Yang dibaca Dengan Tajwid Dengan Aturan Ada yang Namanya Izhar Ada yang Namanya Iqlab Ada yang Namanya Idhom Ada yang Namanya Mad Itu hanya Ada di mana Di dalam Membaca Al-Quran Allah Al-Quran Pertanyaan dari Pesan singkat Ada Sebagian Ustadz yang Mengatakan Bahwa membaca Doa Iftitah Wajah itu Tidak ada Sunnah Rasul Ini Pak Ustadz Mungkin Belum baca Belum baca Kitab Bulugul Marom Atau Belum baca Kitab-kitab Para ulama Sehingga Beliau Tergesa-gesa Memponisnya Nah ini Bahayanya Jadi sebelum Kita berbicara Itu Berilmu Bahaya Mengatakan Tidak ada Wajah Tidak ada Tadi kita sudah Bacakan Riwayatnya Kita Husnuzun Beliau Belum baca Riwayatnya Dan Kalau Belum baca Riwayatnya Hendaknya Jangan Tergesa-gesa Menghukumi Sesuatu Hadisnya Riwayat Imam yang Lima Kecuali Imam Bukhari Imam Abu Daud Tirmidhi An-Nasih Ibn Majah Dan Muslim Kecuali Imam Bukhari Yang tidak Meriwayatkannya Jadi kalau ada Ustadz yang bilang Tidak ada Nah ini Ustadznya Terlalu Tergesa-gesa Menghukumi Sesuatu Mudah-mudahan Allah Merahmati Setiap orang Yang tahu Kadar dirinya Artinya Tahu Kadar dirinya Kalau tidak tahu Bilang Tidak tahu Jangan Dipaksa-paksa Tahu Ya Oleh Karena Dikatakan Ucapan La Adri Itu Nisful Ilm Ucapan Saya Tidak Tahu Itu Setengah Ilmu Jangan Sampai Kita Ditanya Ustadz Ada Riwayat Wajah Setau Saya Tidak Ada Itu Yang Ada Allahumma Ba'id Ba'ini Iya Yang Anda Tahu Yang Itu Tapi Anda Tidak Tahu Bahwa Ya Kalau Tidak Tahu Tidak Tahu Jangan Ditambahkan Kayaknya Tidak Ada Jangan Pakai Kayaknya Tidak Ada Bilang Saja Saya Tidak Tahu Kalau Memang Yang Yang Dihapal Cuman Allahumma Ba'id Ba'ini Katakan Yang Saya Hapal Cuman Allahumma Ba'id Ba'ini Ada Yang Lain Saya Tidak Tahu Begitu Hati Hati Dalam Mengucapkan Satu Maklumat Apalagi Ini Masalah Agama Bukan Masalah Masalah Dunia Kalau Masalah Agama Akan Dipertanggungjawabkan Janganlah Kau Mengatakan Sesuatu Yang Kau Tidak Punya Pengetahuan Tentangnya Sesungguhnya Pendengaran Penglihatan Dan Hati Akan Dimintai Pertanggungjawaban Allahumma Bissab Ada Bapak Rajo Di Sumud Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Silahkan Bapak Saya Mau Bertanya Baik Bapak Tentang Kunut Kunut Baik Bapak Dalam Mazhab Shafi'itan Kunut Termasuk Sunnah Apa'at Sunnah Sunnah Ab'at Sunnah Ab'at Ab'at Ujungnya Dal Atau Do' Do' Ab'at Ab'at Baik Ya Yang Ini yang Saya ketahui Ustaz Bahwa Kalau Kasusnya Kita berimam Kepada Kepada Imam yang Tidak Kunut Ustaz Bagaimana 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 Kita yang Menjadi Makmum Ini Seharusnya Kan Kalau kita Sumpama Tidak Berkunut Nanti Diakhirnya Meski Diganti Dengan Sujud Sahwi Lalu Bagaimana Kita Memposisikan Saat Kita Berimam Kepada Imam yang Tidak Berkunut Baik Baik Barakallah Baik Allah Alhamdulillah Sebagaimana Tadi Kita Bacakan Dikatakan Disini Dan Sunnah 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 Sholat Ketika Kita Sunnah Sunnah Yang Ada Di Dalam Sholat Setelah Kita Masuk Kedalam Sholat Di Antara Yang Beliau Sebutkan Disini Kunut Dan Ini Hukum Masanya Sunnah Hukum Asalnya Dia Dia Sunnah Dan Saya Sejujurnya Belum Pernah Tahu Ada Istilah Sunnah Ab'ad Ab'ad Itu Artinya Sebagian Sebagian Ya Sunnah Sebagian Littabe'i'ub Littabe'i'ub Artinya Sebagian Saya Tidak Paham Definisi Sunnah Sebagian Itu Bagaimana Yang Pasti Yang Kita Pahami Bahwa Sesuatu Yang Sifatnya Sunnah Ya Hukum Asalnya Ketika Dia Ditinggalkan Ketika Dia Ditinggalkan Dia Hukum Asalnya Tidak Sebagaimana Definisi Sunnah Adalah Ma Yuthabu Fa'iluhu Walayu'aqabu Tarikuhu Ya Sesuatu Yang Diberikan Pahala Atas Orang Yang Mengerjakannya Dan Tidak Dihukum Atau Tidak Salah Tidak Berdosa Orang Yang Yang Apa Namanya Meninggalkannya Maka Konsekuensinya Solat Seorang Yang Yang Meyakini Kunud Itu Sunnah Misalnya Setiap Subuh Di belakang Orang Yang Meyakini Kunud Itu Hanya Dilakukan Ketika Nazilah Ketika Ada Musibah Misalnya Maka Solat Yang Yang Di belakang Itu Sah Kalaupun Dia Tidak Kunud Menurut Definisi Yang Tadi Kita Sebutkan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Sunnah Itu Adalah Kullu Mayuthabu Fa'iluhu Walayu'aqab Awalayu Dhammu Tarikuhu Setiap Amalan Yang Diberikan Pahala Bagi Yang Melakukannya Dan Tidak Dihukum Dan Tidak Berdosa Orang Yang Meninggalkannya Konsekuensinya Sah Ada pun Sujud Sahwi Dari Namanya Dari Namanya Saja Dia Kaitannya Dengan Beberapa Hal Satu Dikarenakan Lupa Itu Sujud Sahwi Dua Dikarenakan Ragu Lupa Ragu Ada Meninggal Lupa Ada Ragu Yang Yang Ketiga Nanti Kita Bahas Insyaallah Menambah Menambah Yang Keempat Mengurangi Jadi Ada Ragu Ada Lupa Ada Menambah Ada Mengurangi Ini Kondisi Kondisi Yang 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 Kaitannya Dengan Sujud Sahwi Ada Orang Yang Sujud Sahwi Karena Ragu Nanti Ada Kaidahnya Kaidahnya Itu Adalah Kalau Ragu Tiga Atau Dua Ambil Dua Dan Ini Ijma' Kata Imam An-Nawawi Yang Kedua Adalah Karena Tadi Apa Satu Ragu Yang Kedua Lupa Lupa Apa Itu Lupa Misalnya Lupa Tasyahud Awal Lupa Tasyahud Awal Ya Maka Sujud Sahwi Yang Ketiga Adalah Menambah Zuhur Lima Rokaat Misalnya Sujud Sahwi Yang Keempat Mengurangi Zuhur Salam Di Rokaat Yang kedua Menambah lagi Harus ditambah lagi Ini kondisi-kondisi Oleh karena menurut saya Yang saya pahami Ya sudah Sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Beliau berpendapat Kunut hanya ketika ada musibah Ya ketika ada musibah Tetapi di waktu yang sama Beliau katakan Beliau Menganggap bahwa Ketika Solat di belakang orang yang Kunut Hendaknya kunut Ya Solat di belakang orang yang Kunut Hendaknya ku Kunut Ya begitu pun seharusnya Orang yang meyakini Kunut itu sunnah Setiap hari Ketika dia solat di belakang orang Yang tidak kunut Ya Hendaknya dia kunut Berdasarkan keumuman Sabda Nabi Muhammad S.A.W Sesungguhnya Sesungguhnya Imam itu dijadikan Imam untuk diikuti Ya Jadi Imam dijadikan Imam untuk diikuti Kalau dia takbir Takbirlah Kalau dia ruku Maka rukulah kalian Begitu kata Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Maka tidak masalah Ya Salatnya sah Dan tidak perlu Sujud Sujud sahwi Itu yang saya pahami Allah alam biswab Ini yang bisa kita Bahas Mudah-mudahan Allah mengampuni Dasa-dosa kita semua Yang benar semua Datang dari Allah Dan yang salah datang Dari kita sebagai manusia Dan kita mohon ampun Kepada Allah S.W Subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma bihamdika Asyadu Allah ilahi lantai Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula Semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya